Intro Sederolun warna-warni dan ukiran khas rumah adat menjadi penarik tersendiri bagi masyarakat untuk kemudian singgah pada anjungan 23 kabupaten kota di Pekan Kebudayaan Aceh, PKA ke-7 di Taman Sultanah Safiatuddin Kabupaten Aceh besar misalnya tak hanya mengandalkan keunikan rumah adatnya pengunjung juga disuguhkan dengan kegiatan aktivitas berupatenun Menggunakan alat tradisional pengunjung juga bisa belajar secara langsung tentang bagaimana cara membuat kain tenun yang dilakukan tepat di bawah rumah adatnya Sementara di bagian atas atau bagian dalam rumah, warna cerah pelaminan menjadi penyambut sang tamu Juara umum PKA-6 ini juga menempatkan berbagai benda peninggalan masa lalu seperti halnya pedang dan rencong Berpindah ke anjungan Aceh Tengah Sederolun, perpaduan warna cerah dan gelap dengan ukiran kerawang gayo menjadi penghias rumah adat Sementara di bagian dalam, salah satu yang membedakan anjungan ini adalah dihadirkannya kerangka manusia prasejarah Untuk memberi kenang-kenangan, pelaminan khas dataran tinggi gayo menjadi tempat berpose bagi pengunjung ditambah sehelai kain kerawang yang juga kerap dipakai oleh penari guel Sementara sebagai hiburan Sederolun, anjungan Aceh Tengah menghadirkan seni didong yang khusus dimainkan di sebuah balai di area samping rumah adat Dari Banda Aceh, Tim Serambi on TV